Intro Broensis, masih ingat kan lo kasus perampokan sebuah rumah di kawasan Tanjung Duren yang aksi perampokannya sempat viral di media sosial. Nah, ini pelakunya berhasil diringkus oleh tim Jatanras Pores Metro Jakarta Barat. Lima pelaku berhasil ditangkep. Tiga di antaranya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena nih pelaku berusaha melarikan diri pada saat akan ditangkep. Modus nih pelaku berpura-pura sebagai petugas kelurahan dan petugas PLN. Gue ingetin nih ya, buat pemilik krumi khususnya untuk asisten rumah tanggi. Jangan deh, lo mudah percaya sama orang yang baru lo kenal dan dateng ngaku-ngaku sebagai petugas kelurahan atau petugas PLN tanpa dilengkapi identitas dan surat perintah tugas. Kalau lo ragu, mendingan gak usah. Sebuah video sempat viral di media sosial merekam perampokan rumah di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mendapati salah satu wajah pelaku dan mengidentifikasinya. Pada malam hari ini, kita ternaksanakan penangkapan. Penangkapan terhadap pelaku perampokan yang akhirnya viral kurang lebih 2 minggu lalu. Mekak tim Cengareng, Jakarta Barat. Juga pelaku yang sudah kita identifikasi sama orang, kita akan tangkap malam ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah badan sistem. Nanti kita bersama-sama dengan tangkapan unit Jatres dan tim untuk memasangkan penangkapan. Di pimpin AKP Dimitri Mahendra, tim Jatres Unit Kriminal Umum Pores Metro Jakarta Barat bergerak mengejar pelaku. Jakarta Barat, bergerak mengejar! Dari informasi yang didapat, diketahui pelaku berada di wilayah Gerogol, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Malam ini kita akan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku perampokan kerumat kosong yang viral selama satu minggu ini di media sosial, baik itu di televisi dan juga di Instagram. Terima kasih telah menonton! Pelaku tak berkutik ketika tim Jatres menangkap pelaku di salah satu kontrakan gawasan Gerogol. Setelah mengamankan pelaku bernama G.I., polisi menggali informasi terkait keberadaan pelaku lainnya. Benar saja dalam aksinya G.I. tidak sendiri, melainkan dibantu oleh empat teman lainnya. Yang keberadaannya sudah didapat oleh polisi. Mereka menyebut komplotannya Geng Pandawan. Pada malam hari ini, Unit Krim Umum, Sublit Jatres, Satres Krim Pores Metro Jakarta Barat, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang, pelaku yang diduga melakukan perampokan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dan sekarang sudah kita kembangkan untuk mengejaran pelaku lainnya. Laas bagi ketiga pelaku lainnya, Polis terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur karena pelaku mencoba melarikan diri pada saat akan ditangkap. Dalam melakukan aksinya, para pelaku bermodus mengaku sebagai anggota kelurahan atau petugas PLN. Tindak pidana ini berapa dari mereka residif yang sudah pernah juga masuk terkait dengan perkara yang sama. Awal mula dari penjidikan ini terkait dengan adanya peristiwa kejadian pencurian pemerantan pada tanggal 12 November di Cengkareng. Kelompok ini juga tidak segan-segan untuk melukai korban apabila korban memperbaiki aksinya karena setiap melakukan tindak pidana mereka selalu melangkapi dirinya dengan senjata tajam. Kemudian terkait dengan kelompok geng Pandawa ini, dalam kurun waktu tadi sampaikan 2020, mereka sudah melakukan 24 tindak pidana di wilayah Jakarta Bogor di Kengkareng Lokasi. Untuk wilayah khusus di Jawa Rata Barat, saat ini ada 4 TKB. Dari pengakuan tersangka, sudah 24 lokasi yang berhasil dirampok oleh geng Pandawa ini. Empat diantaranya dilakukan di wilayah hukum Forest Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kelompok ini, diamankan di empat lokasi. Yang pertama di daerah Grogol, kemudian di daerah Lekasi, kemudian dua di Bogor, kemudian satu jarak tapusan. Jarak angin. Karena berusaha melangkut tugas, akhirnya pelangkut tugas akan membaikannya awal kalau tindakan berusaha terukur para kaki terhadap orang. Tiga dari lima pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHB dengan ancaman di atas 10 tahun penjara.